Koko siap beraksi melawan kejahatan membela kebenaran Rudy dan Tono terlihat agak berbeda di beberapa hari Mereka terlihat agak aneh, terkadang mugat dan terkadang sakit Hanya adalah waktu Koko, Rudy dan Tono bermain bola bersama Tono dan Rudy adalah sahabat popo yang sejak SMO Sahabat mugat dan sehat adalah penampilan mereka yang biasa jumpai setiap hari Tapi kali ini Tono dan Rudy terlihat lesu dan lemah dan Rudy terlihat agak parah Sudah dua hari ini Rudy berjalan agak terlihat seperti orang demam dan mata tebal Dan mereka kadang menggosok hidungnya dengan parah Jika bermain bola, Rudy tidak ikut main dan Tono terlihat sangat payah Telah itu mengajar bola yang biasa dengan mudahnya ia kontrol Koko mulai mengikuti Rudy di setelah bermain bola Di tengah jalan ia melihat hal yang mengejutkan Ada yang terkejut, tetangganya Koko yang terkejut Terlihat bukan Koko yang penyebabnya ternyata rugi bertemu dengan seseorang Yang memberi obat pil tersebut di Rudy di jalan pulang Terlihat seperti transaksi narkoba Dan ia pun mulai mengikut isi membawa pinggisan setelah Rudy pulang Dan sampai lah ia ke tempat gudang bandar narkoba tersebut Gudang tua nampaknya cukup lama tidak beroperasi Tengah tercium ada aktivitas narkoba di gudang tersebut Dan Koko pun menaruh sisi tipi rahasia di sana Tolonglah Koko kembali ke rumah Dia memantau gudang tersebut Ternyata malam nanti ada transaksi besar di gudang tersebut Tengah terasa matahari telah terbenam Kuk diringi dengan berkumanan Dan pelan pulang pun mulai naik Kiri ini datangnya malam Dan azan isa pun kembali berkumandang Tak lama setelah surat isa terdengar sinyal bahaya dari jam tangan Koko Transaksi sudah dimulai ternyata di sana Negas Koko pun berlari dan berubah menjadi super Koko Tak lama ia pun sampai di udang Setiap beberapa pakel terlarang yang dikemas pulang Dan mulai dialih muat ke kendaraan lain Aku harus mengagalkan mengirimannya Dengan kubah ini tidak merusak generasi muda dengih Ayo kutu busuk berhenti Bantalkan hidup mungkong Jangan kau rusak lagi negeri diantara naram Eh bacut kau Tak sayang nyawa kau Dan datang ke temanku Tengah niang kau rusak negeri muda Dengan akan egoism Dengan sebelum ku anjurkan gudang diatanku Mencijong kau super Koko Kalian semua tembak sisok jagoan ini Jangan biarkan ia hidup Namun dengan sikapnya ia mengeluarkan fire punch Tendalanya Terima kasih Tentunya nomor anak buah penjahat tersebut pun terkapar berantakan Tentang lama polisi pun datang Di sini pengedar yang telah merusakan kota ini Kehukuman mereka pak Agar mereka jerah Kalian para penjahat jerahlah Agar tidak merusak bangsa ini lagi Pak polisi super Koko Terima kasih super Koko Super Koko selalu siap membela kebenaran dan menumpas kejahatan Sampai jumpa di Super Koko berikutnya Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Seperti channel Salam sejahtera dan sampai jumpa Sampai jumpa